Halo teman-teman Wijaya Trading Pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat Kita langsung di market malam hari ini Tadi pagi kita sempat buat analisa Tetapi memang kita cukup siang ya Namun demikian ada baiknya kita menganalisa dari mungkin marketnya Asia Kemudian kita coba duduk di Asia Kemudian ketika kita sudah memahami sedikit banyak kita kembangkan Bagaimana ketika sesi Eropa itu muncul Kemudian bagaimana pergerakan demi pergerakannya Nah setelah itu kita coba juga nanti melihat di sesi Eropa dan Amerika ya Sampai saat ini jam 19.45 waktu Indonesia Barat Nah pergerakan masih cukup tenang ya Tidak terlalu agresif meskipun kecenderungan sudah mulai bergerak ke atas Dari sisi potensi yang kita bisa dapatkan pagi hari siang tadi Hanya satu posisi yang kita dapatkan Ya ini posisi baik di 19.28.18 ya Walaupun target kita belum tercapai di 19.33 Tetapi ada potensi hingga ke sana Namun bagi teman-teman yang sudah merasa ini cukup untuk kita entry kan Untuk kita exit Maka tentu lebih baik kita exit dulu ya Meskipun tidak se-tau mendekati levelnya Tentu ini sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi ya 450 sekarang sudah 19 pernah tadi menyentuh di 19.32 ya Kurang satu poin di 33 sesuai yang kita targetkan Kemudian kita amati kira-kira pergerakannya kemana Kira-kira pergerakannya kemana Kalau kita melihat dari historinya seperti itu Nah kita coba kembali untuk membuat satu gambaran yang masih polos dulu ya Kita coba untuk lihat di kondisi marketnya yang saat ini sedang berjalan ke atas Atau sedang mau naik ya Sejauh mana nanti kemampuan pergerakannya Kita coba untuk membuat satu garis bantu ya Yang dari sisi trend dulu ya Dari sisi trend dulu Trendnya masih mengarah ke bawah Kemudian mendekati levelnya di sana ya Mendekati levelnya di sana Banyak disentuh kemudian mulai bergerak naik Mulai bergerak naik kemudian kita lihat di sana Pergerakannya dari sisi high dan lownya ya Kalau dari lownya tentu masih berada dibatasi di area supportnya Sementara di sisi highnya Ini masih cenderung ke bawah Dari sisi highnya masih cenderung ke bawah Yang saat ini berjalan Yang saat ini berjalan masih berada di bawah level terdekatnya Sehingga di candle-candle terakhir ini Ketika tidak ada pergerakan yang signifikan ke atas Misalnya breakout di levelnya di sini Ya di sini ada level psikologis yang terdekat Atau kita lihat di situ ada area resistennya Ketika ini belum sempat dilewati dan mulai ditolak Dan mulai ditolak Kemudian nanti dikonfirmasi Dikuatkan dengan pergerakan seller yang cukup signifikan Maka bisa jadi akan kembali turun ya Akan kembali turun kemudian dari sisi supportnya Dari sisi supportnya nanti kita lihat apakah mampu dilewati atau tidak ya Sehingga kalau kita lihat dari rangkaian yang ada Kalau kita lihat dari rangkaian candle yang terbentuk Di area ini mungkin cukup berat dan Sudah mulai ada konfirmasi merah Maka akan ada potensi dia bergerak turun lagi Akan ada potensi bergerak turun lagi seperti ini Sekali lagi tentu untuk meyakinkan ya Potensi sellernya setidaknya kita uji lagi di minimal setengahnya Atau di levelnya di sini Setidaknya diuji dulu Kira-kira mampu tidak ya Karena ini berdekatan dengan support yang kuat Maka tentu mengujinya jauh lebih pas ketika dia breakout di level bawah Sehingga ada kecenderungan kembali bergerak turun ya Ini kalau dari sisi teknikal ya Tetapi kita coba lihat dari peluang yang bisa mungkin terjadi Dari candle Dari sisi kalender ekonominya ya Kita lihat di kalender ekonomi malam hari ini Hari Oke kita coba lihat Kita coba untuk setting dulu ya Jangan sampai salah Waktunya pastikan GMT plus 7 Bangkok Hanoi Jakarta Kemudian Kalau kita menggunakan Emas Maka cukup kita pilih Amerika Dan Amerika yang kita pilih nanti Hanya united stage Yang lain di non aktifkan Oke Sehingga akan muncul seperti ini Akan muncul seperti ini Sementara dari sisi impactnya Importance nya Ini kita ambil yang high dan yang medium Yang low nya tidak usah dimunculkan Biar nanti tidak mengganggu Sehingga yang tampak disana Yang terdekat dari saat ini adalah Di jam 20.30 waktu Indonesia Barat Dari jam 20.30 waktu Indonesia Barat Ini ada pergerakan Ada kalender ekonomi Yang berdampak besar nanti Dimana di previous Di previous nya Ini 4,7 ya 4,7 Kemudian dari forecast nya Dari forecast nya 4,4 4,4 Di sini ada Ada penurunan Atau dari sisi angka Prosentase nya menurun Dari 4,7 menjadi 4,4 Sehingga Ada potensi US dollar akan Melemah Ini dari sisi Data yang ada dulu Dan ini adalah perkiraan Bukan berarti nanti Terus karena ini melemah Naik Ya Bisa iya Bisa tidak Karena ini hanya perkiraan Nanti yang paling tepat adalah Ketika news itu dirilis Jam 20.30 Apakah nanti Akan lebih kuat Dari perkiraan Atau lebih lemah Justru ya Itu nanti munculnya Di jam-jam 20.30 Maka kalau ada yang bertanya Bagaimana cara membaca Berita ya Di hubungkan dengan candlestick Kalau kita hanya membaca Catatan seperti ini Kemudian kita hanya membaca Dari Berita-berita Di media sosial Maka tidak menjamin Apalagi kita menggunakan Teknik trading nya harian Tentu tidak menjawab pertanyaan Karena kita tidak bisa menemukan Disitu nanti Berpotensi Naik seberapa Turun seberapa Kecuali Kalau kita Menggunakan trading nya Trading jangka panjang Sehingga dari Petunjuk awal ini Setidaknya Ada gambaran Oh ternyata Dari sisi Data yang ada di sana Berpotensi Melemah Emas Berpotensi US dollar Berpotensi melemah Sehingga Emas akan Naik Kemudian dari Yang berdampak medium Ada 0,2 0,3 Ada 1 yang menguat Ada 2 yang Ada 2 yang melemah Sehingga kesimpulannya Emas masih akan Berpotensi Menguat Atau US dollar Melemah Ini kita Jadikan sebagai Petunjuk awal saja Selanjutnya kita kembali Ke Teknikal Kita kembali Teknikal Karena disitulah Nanti akan Betul-betul Bisa kita Lihat Dari Histori yang ada Euphoria yang ada Di sana Akan tampak Di candle Yang terbentuk Nah sekarang Ini di Jam 1954 Belum ada Pergantian candle Tapi kalau Melihat dari Dari Pergerakan Demi pergerakan Yang ada Sempat bergerak Turun Di 1927 Ini yang candle Running Sempat bergerak Turun Hingga Di 1927 Kemudian Ditolak Kuat oleh Bayer Bahkan Sampai Sampai Di Pernah Naik Sampai Di 1932 Perhatikan Waktu yang sedang Berjalan sekarang Waktu running Sekarang Di 1955 Dari mana Kita bisa Melihatnya Dari Jam yang ada Di sistem Ada di server Di laptop Masing-masing Atau di Android Masing-masing Atau mungkin Di Iphone Masing-masing Dimana Sebelum Kita Melihat Waktu Untuk Di Meta Trader Maka Pastikan Jam Yang Tertera Di sana Jam Yang Disetting Disana Sudah Kita Setting Default Atau Standar Di Indonesia Berarti GMT Plus 7 Sehingga Nanti Akan Otomatis Menyesuaikan Kalau Di Indonesia GMT Plus 7 Standarnya Adalah Waktu Indonesia Barat Nanti Kalau Di Bali Di Kalimantan Di Sulawesi Silahkan Nanti Disesuaikan Kurang 4 Menit Dari Jam 8 Kalau Kita Lihat Dari Candle Yang Terbentuk Saat Ini Masih Bergerak Tipis Tetapi Lebih Didominasi Oleh Bulis Sehingga Waktu 4 Menit Tersisa Sangat Kecil Sekali Dia Akan Bergerak Turun Hingga Menutup Atau Melebihi Volume Hijau Sebelah Kiri Sangat Kecil Sekali Akan Bergerak Turun Merah Hingga Melewati Hijau Sebelah Kiri Itu Artinya Meskipun Nanti Ditolak Kebawah Tetapi Dari Sisi Jajaran Baris Maka Masih Dalam Kategori Jajaran Baris Naik Sehingga Masih Akan Berpotensi Naik Akan Berpotensi Naik Tentu Ini Sejalan Dengan Dengan Yang Ada Di Perkiraan Di Berita Tadi Sejalan Bergerak Naik Tapi Juga Begitu Nanti Kalau Naik Apakah Nanti Akan Sampai Di Puncaknya Disini Tentu Banyak Aspek Yang Mempengaruhi Diingat Hari Ini Hari Jumat Hari Jumat Itu Ada Kalanya Dia Akan Jauh Lebih Panjang Dari Range Di Beberapa Hari Terakhir Sekalipun Dia Paling Panjang Ya Market Mau Tutupan Artinya Jam Pelaku Pelaku Finansial Yang Besar Tutup Hari Sabtu Dan Minggu Pasar Terbuka Tidak Ada Pasar Tutup Nah Kenapa Tidak Trading Di Hari Sabtu Dan Minggu Karena Pasar Besar Tutup Rata Rata Bank Bank Besar Juga Tutup Maka Pelaku Pelaku Yang Besar Tentu Tidak Ada Di Sana Yang Ada Normal Saja Pergerakan Pergerakan Kecil Nah Itupun Meta Trader Tidak Menampilkan Di Meta Trader Platform Meta Trader Tidak Muncul Atau Alias Terhenti Di Sana Mungkin Ada Platform Yang Lain Mungkin Ada Aplikasi Yang Lain Yang Bisa Atau Yang Masih Berjalan Tentu Semuanya Wajar Wajar Saja Karena Pasar Pada Dasarnya Tidak Pernah Berhenti Oke Sekarang Kurang 2 Menit Sudah Di Posisi Tebal Warna Hijau Sekali Kurang 1 Menit 2 Menit Dalam Posisi Seperti Ini Kalau Melihat Perjalanan Candle 1 Jam Sebelumnya Ini Cukup Sulit Untuk Dia Bergerak Jadi Warna Merah Sehingga Kesimpulannya Masih Akan Bergerak Naik Tinggal Nanti Di Menit Menit Terakhir Seperti Apa Terakhir Terima kasih.